Ya puji Tuhan ya, pada akhirnya hari yang indah ini tergugat Rita Malia Betta lewat kuasa hukumnya sudah menghadir. Hadir dalam persidangan tadi ya. Ya, dilanjutkan dengan agenda mediasi dan mediasi akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober. Bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Saya sebagai pengacara dari Om Gideon Tengker mengharapkan, sangat mengharapkan, awalnya baik-baik adanya pernikahan karena adanya cinta antara dua anak manusia. Benar enggak? Dan berakhir pun masih dalam tanda tanggung. Dan pada hari ini kami tetap datang untuk meminta hak di mana yang didapat harta-harta tersebut selama masa perkawinan untuk dibagi dua. Sesuai dengan undang-undang. Ini bukan kata saya atau kata Om Gideon. Tidak. Perintah undang-undang bahwa apa yang didapat saat masa perkawinan adalah hak kedua anak manusia. Apabila perkawinan sudah diselesaikan. Dalam hal perceraian. Makanya hari ini, sekali lagi puji Tuhan. Rita sudah mengirimkan utusan. Namun, kami sebagai kuasa hukum dari Om Gideon Tengker, sangat mengharapkan kehadiran Rita Amelia Beta pada sidang mediasi tanggal 5. Saat mediasi tersebut, saya juga sangat mengharapkan kebesaran hati dan jiwa dari Om Gideon Tengker untuk berbicara dari hati ke hati. Antara pemegi Tengker, mantan, suami dari Rita Amelia Beta, untuk bisa menerima agar pertemuan tersebut tidak deadlock. Dan Rita juga kami sangat mengharapkan, perintah undang-undang, bahwa prinsipal harus hadir tanggal 5. Kuna berbicara, apa sih selama ini yang didapatkan, yang dihasilkan, yang diperoleh, hendaklah. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jadi harapan kami sekali lagi, kita akan bertemu dengan teman-teman di tanggal 5 jam 10 pagi di pengadilan negeri Jakarta. Om Gideon, gimana? Om Gideon, gimana? Om Gideon, gimana? Om Gideon, gimana? Om baik, ya. Doakan Om serta baik, sehat, agar bisa datang kembali di persidangan ya. Bang, tapi tadi ada alasan dia, apa tuh bang bangkir selama 5 kali? Nanti, itu akan ditanyakan ya. Akan ditanyakan kembali saat persidangan berikut ya. Hanya saya tidak terlalu mau kejar tadi karena saya berpikir di saat berikut. Yang penting ada etikat atau niat baik dari Rita dengan mengutus kuasa hukumnya untuk hadir. Terkait tegak-teki alamat dari Tergugat, sebelumnya kan sempat masih bolong lah bisa dikatakan. Saat itu tadi dia mengapui seperti apa nih bang? Tadi mereka hadir ya. Hadir dan belum ada pertanyaan-pertanyaan dari kami sejauh ini ya. Karena dia membawa surat kuasa dari Rita Meliabeta. Jadi untuk yang lain-lain kita berpikir, kita akhiri dulu ya. Kita mulai dengan hal yang baru, guna cepatnya terselesai perkara ini ya. Bang, soal anaknya yang mau tidak menjembatkan, tidak mau ikut campur terkait masalah ini, kenapa sih bang memang ini sendiri terkesan dibilang coek gitu. Kan Gideon sendiri katanya meminta bantuan itu terkait masalah ini. Jadi begini, saat pertama itu, saat Om Gideon datang di kantor, saya meminta Om Gideon untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kembali. Saya bilang, om, coba bicara dari hati-hati. Di situ, om bilang deadlock. Sebulan saya kasih waktu, kata om deadlock. Akhirnya kita masukin gugatan ke pengadilan di Jakarta Bata. Itu aja ya. Mengenai lain-lain nanti kita dicarakan tanggal 5 ya. Apakah yang membuat deadlock? Di besok, kamu sih bang? Di harapan dari mediasi besok? Kalau saya, seperti teman-teman yang lain, seperti Majelis Hakim juga sangat mengharapkan agar kedua anak manusia ini bisa bertemu, berbicara tentang harta-harta mereka, tentang pembahagian. Kalau bisa cepat, kenapa harus dilambat? Karena gini, Percuma kita mempertahankan sesuatu yang bukan hak kita. Yang namanya perkawinan, pasti dua orang anak manusia. Dihasilkan apa saja saat mereka berkumpul, itu yang berbicara. Jadi, gugatan kami tetap kurang lebih 300 miliar itu. Bang, terkait dengan bicara dari hati-hati, Pak Gideon dengan sang anak yang membuat deadlock, apakah adanya gugatan nilai besar tersebut, Bang? Oh, bukan. Jadi, sepertinya menurut Om Gideon itu, anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Ya itu ya, sebagai insan manusia, kita pun sangat kecewa. Kamu tunggu hadir dari orang tua yang sama. Tapi, jawaban seperti itu, ya kita nggak tahu ya. Saya tidak terlalu mau masuk ke situ, karena saat itu saya tidak ada di situ. Hanya menurut saya, Keraum Gideon seperti itu. Sehingga saya ambil tindakan untuk masukin gugatan. Itu saja ya. Berarti tanggal 5 nanti itu pertama kali untuk mediasi, Bang? Ya, mediasi. Mediasi 30 hari, yang pertama tanggal 5, kita berharap Rita Amalia Beta bisa hadir ya. Dan harus hadirlah. Daripada dicari wartawan dan lain sebagainya. Dan saya pun rindu untuk melihat Rita Amalia Beta Langsung ya. Yang mana sih orang kalau tinggal di Jakarta, kenapa kita harus perlambat? Karena gugatan ini di Jakarta Selatan, bukan di Aceh atau di Papua. Kamu berarti berapa kali sosial mangkir, Bang, dari Rita dan kuasa hukumnya sendiri, Bang? Saya berpikir 30 hari itu mereka harus maksimalkan waktu ya. Karena perintah aturannya seperti itu mereka harus hadir. Di mana prinsipan sendiri juga harus hadir. Bang, jika pada akhirnya nanti pihak sana mau negosiasi nih, Bang, mau memenuhi setengahnya dari 300 M, mungkin dari Abang sendiri atau dari Bang Giden seperti apa, Bang? Nanti kami berbicara saja. Pokoknya begini, prinsipnya berapapun harta yang dihasilkan, ditotalkan berapa, itu bagi dua. Bagi dua ya. Jadi misalnya dapat 100, 100, dapat 500, ya 500, dapat berapa saja itu, dibagi dua. Tidak ada bagi tiga atau bagi empat. Bagi dua semua itu. Karena suami istri yang sah. Mungkin pada akhirnya gimana sih Bang, Bang Giden itu memutuskan untuk menggugat gitu. Karena kan dari jarak waktunya kan beda jauh ya Bang, dari setiap percerai. Keputusan pada akhirnya memutuskan gitu, untuk memutuskan. Itu ada kuasa baru di saya. Nantilah kita mainkan kuasa yang baru ya. Oke, terima kasih Bang. Om Giden sama anaknya sendiri, baik atau bisa sih sebentar ya? Sampai hari ini menurut Om Giden baik. Ya, baik. Dan saya harap lebih baik lagi kalau anak-anak saling kunjung lah ke atas. Daripada kunjung yang lain yang gak penting, gak perlu. Masih ada orang tua kandung, ayah saya. Kenapa saya tidak mengunjungi ayah saya? Kunjunglah orang tua daripada kunjung yang lain. Tapi bahwa ada pertemuan langsung teropi di dalam anak-anak saling? Belum ada penguang-nganggungan, berapa penguang-nganggungan? Sekarang sudah bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hendaknya kalau mau pertemuan, pertemuan di pengadilan Jakarta Selatan. Tahu di sini juga membuka ruang media. Tapi komunikasi bawa hip hopon atau apa-apa sudah ada? Ada, ada. Menurut Om Gideon seperti itu. Dan tadi bukan saya omong asal-asalan. Saya pun tadi masih bertanya kepada Om Gideon, Om, sejak masuknya gugatan ke pengadilan Jakarta Selatan, apakah anak-anak kunjung Om? Enggak, enggak ada. Jadi saya ngomong itu berdasarkan Om Gideon ya. Bukan saya ciptakan sendiri. Enggak. Enggak ada kemungkinan mediasi di luar persidangan? Ya kalau mau bertemu di luar persidangan juga, boleh-boleh sah-sah saja. Cuman buat saya ya, saya pasti ada ke dalam prinsipal. Dan saya pasti melaporkan ke pengadilan, ke Pak Jelis Hakim bahwa, tanggal sekian, hari sekian, kami ada pertemuan di undang ABC. Intisari pertemuannya ini, 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 bla bla bla. Tidak ada yang tertutup. Semuanya transparan. Tapi kakaknya tadi baru diterima itu gugatan ya, dari hari ini gak diterima itu, makanya lo yang tadi gak bisa mengatakan apa-apa gitu. Dia gak bisa ngomong apa-apa, karena dia baru terima gugatan hari ini. Kenapa? Karena surat pertama panggilan itu ditolak. Kalau ini kan cerai-nya udah lama ya, kenapa baru mintanya ke harta gunung dunia sekarang dong? Tahunya juga cerai baru. Masih ada agenda yang lainnya. Masih ada permainan. Ini ibarat menca tuh. Pion, kapan di peluncur, ya kan? Benteng. Semuanya akan indah pada waktu. Saya masih pelaut yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.